Halo bos, ketemu lagi dengan alay bos kesempatan pada pagi hari ini yaitu tepatnya pas semayan semangka 3 hari setelah semay oke bos ya, disebelah sini awal alay bikin video yaitu kemarin ini tertutup menggunakan paranet hitam seperti ini nah ini sudah alay lepas karena untuk menyingkat waktu jadi nanti semua paranet ini akan alay buka dan kita lihat hasil semayan semangka yang alay semay kemarin bos ya disini ada kayu penindih plastik agar tidak tertiup angin dan kita buka hasil semayan alay semangka gadis manis atau bilang inul yang berbiji nah hasilnya seperti ini bos nah nanti kita buka semua oke bos, nah sebelum kita buka semua bos terlebih dahulu kita bikin sungkup menggunakan bambu dan nanti atapnya kita kasih plastik mulsa ataupun plastik bening nah kita bikin bambunya potongannya kita bisa kesana yuk kita kesana nah bos, sebelum kita bikin sungkup terutama kita harus ambil bambu seperti ini dan bambu ini kita belah setebal dua jari bisa juga setebal dua sampai tiga senti nah ini kita belah lagi ini sekitar tiga senti bos ketebalannya bambu nah bos, kita bikin ketebalan bambunya sekitar tiga senti atau kita sesuaikan yang penting nanti bisa kita bikin sungkup seperti kerenda orang mati gitu bos ya setelah selesai pembelahan bos kita lakukan perapihan itu bisa dibilang diantara ros itu kita bersihkan dulu biar rapih kalau masalah pinggiran ini bos ya biasanya kalau bambu itu tajam jadi bisa kita bersihkan bisa enggak kalau ini enggak aleh bersihkan ya nanti hati-hati aja bos waktu kita menggunakan gitu aja bos ya nah ayo bos, kita kesana mulai proses pemasangan oke bos langsung kita buka paranetnya bos langsung bos semayan kita buka plastik hitamnya kita buang jauh-jauh bos nah kita buang jauh-jauh lalu kita buka karungnya satu persatu oke kita buka sampai selesai nah ini bos ini hasil semayan tiga hari setelah semayan seperti ini ini ada yang sudah terlihat tumbuh ada juga yang masih berbentuk biji bos nah kita yang melihat yang berbentuk biji ini kita akan sungkup atau kita open dengan cara kita pasang bambu tadi yang sudah kita bilah-bilah bos ya kesitu oke kita pasang sungkup seperti ini bos ya itu terlebih dahulu ujung-ujung dari bambu tadi kita runcingi dan nanti kita pasang sampai selesai nah ini bos bambu terlebih dahulu kita bikin runcing ini agar nanti kita waktu kita tancapkan ke sana biar mudah gitu bos selesai setelah selesai kita pasang mulsa itu mulsa itu bos yang hitam itu bos ayo mas langsung aja mas nah bos kita buka aja bos mulsa nya ini buka mas kita pasang dulu bos kita pasang diatasnya ini semayan ini tanpa disiram bos ya langsung kita tutup menggunakan mulsa langsung ini alay membantu pemasangan dulu bos intinya kita pasang bos kita pasang sungkup seperti ini bos ya nah kita bikin mulsa ketinggian dari bawah ini kurang lebih 30 cm jelas bos ya 30 cm biar ada sirkulasi udara nanti kita cara pengopenan seperti ini bos jadi yang mulsa yang hitam perak yang perak kita taruh diatas yang hitam kita taruh di bawah ya ini perak yang jempol ini hitam seperti ini seperti ini bos ya setelah itu kita pemasangan plastik bening diatasnya nah plastik beningnya ini kita langsung taruh diatasnya bos ya bos plastik bening ini yang kita pakai plastik bening bos ya ini lebarnya 1 meter cuman ini masih melengkap bisa dibelah menjadi 2 bos ya nah ini pada dasarnya dia lengket nah seperti ini dan ini kita belah menjadi 2 menggunakan alat golok nah ini belum selesai ini hanya sebagai contoh tadi Ale menggunakan golok yang ada di bawah ini kita lakukan sampai selesai dulu bos setelah selesai membelah bos kita langsung pasang langsung diatasnya seperti ini ya pokoknya tutup rapat sekeliling nanti kita timbun nah ini bos ini hasil sungkupan yang terakhir menggunakan plastik bening ujung-ujungnya kita ikat menggunakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati